Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Halo anak-anak dari seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Nah Alhamdulillahirrabbilalamin Pada kesempatan kali ini Kita bersama lagi nih dalam Sapa DRB Sajian Pembelajaran Duta Rumah Belajar Yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbot Tentunya setiap hari Senin sampai Jumat Mulai dari pukul 07.30 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat Nah adik-adik saat ini kita berada di room SMA ya Kurang lebih partisipannya sudah 53 orang Nah kalau tadi kita belajar fisika Bersama Duta Rumah Belajar Saat ini kita akan belajar sosiologi Materi kelas 11 ya 11 ya Kak Fah? Iya betul Nah bersama kita hari ini sudah ada pemateri Kak Fahrudin Sujarwo Sebelumnya saya perkenalkan diru ya Saya moderator selama kurang lebih 90 menit Akan bersama adik-adik semua belajar bersama materi sosiologi Yang nanti akan dibawakan oleh Kak Fahrudin Sujarwo Saya sehari-hari mengajar di SMP Negeri 17 Kendari Dan merupakan Duta Rumah Belajar dari Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 Nah bersama kita hari ini ada Pak Guru yang keren nih dari Jawa Tengah Nanti beliau akan memperkenalkan sendiri ya Kak Fahrudin Sujarwo Beliau adalah Duta Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Tenggara yang sehari-hari mengajar di SMA Negeri 1 Sambu Macan ya Iya mengajar mata pelajaran sosiologi Nah beliau ini adalah Duta Rumah Belajar terkreatif nih 2018 video-video pembelajarannya banyak di Sumber Belajar di Rumah Belajar Nanti adik-adik kalau penasaran bisa kunjungi Rumah Belajar di Sumber Belajar Ada banyak video-video pembelajaran sosiologi Nah adik-adik sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Saya ingin sampaikan sebentar bahwa sebentar di sela-sela pemaparan materi Akan ada yang namanya kuis kihajar Kita harus belajar Nah adik-adik bisa mempersiapkan diri Perhatikan materi yang disampaikan oleh Kak Fahrudin Supaya bisa menjawab pertanyaan nanti yang diberikan berhadiah pulsa Pulsa kurang lebih Rp25.000 untuk satu pertanyaan Dan setiap harinya tentu saja ada jutaan rupiah Nah oke jadi kita bisa belajar Bisa memperoleh ilmu juga bisa dapat hadiahnya Oke nanti adik-adik yang ada di rumah Bisa mengajak kawan-kawannya juga untuk mengikuti Sapa DRB Atau sajian pembelajaran dari Duta Rumah Belajar Yang akan digelar setiap hari tentu saja dari Senin sampai Jumat Baik untuk tidak memperpanjang waktu Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Kakak Fahrudin Sujarwo kepada Kakak Dikur silahkan Terima kasih 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 suaranya enggak terdengar halo kava iya 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 oke tadi ini putus-putus bisa diulang kembali kava dari awal ya sekarang jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin Pak untuk suaranya masih putus-putus juga nih Pak masih putus-putus saya sama ini putus-putus juga kadang kencang suaranya iya benar tadi sempat bagus ini putus-putus lagi terdengar jelas halo bisa terdengar jelas Pak bisa ya jelas saya ulang kembali ya ya boleh Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua anakku dimanapun berada disuruholisodri waisirilandri wangudatamilisjani yafokoholi senang sekali mereka menyapa anakku sekalian dimanapun berada dimanapun berada pada pertama kali ini kita akan belajar bersama membahas mata pelajaran sosiologi materi ini merupakan materi yang sebenarnya anakku sekalian itu dapatkan disampaikan oleh bapak ibu guru di sekolah hanya saja karena saat ini disinya sedang pandemi covid-19 jadi mungkin adik-adik sekalian tidak mendapatkan dan disini saya membantu membantu bapak ibu guru sekalian untuk memberikan materi ini kepada anak-anakku sekalian harapannya mengikuti pembelajaran dari ini adik-adik sekalian bisa menambah wawasan ya menambah wawasan tentang apa itu materi sosial saat ini kita akan dengan tema kohesi sosial ini sudah di dipan sebelumnya oleh Pak Irma guru dari kendari rumah belajar sekalian si tenggara terima kasih mohon bantuannya mohon bantuannya untuk mendampingi saya mendampingi adik-adik sekalian agar pembelajaran dari ini bisa berjalan dengan baik siap kapan terima kasih perkenalan perkenalan nama saya Fakrudin Sudjarwo saya guru sosiologi di SMA negeri 1 Sampai Kabupaten Serakin Provinsi Jawa Tengah dan Alhamdulillah saya sebagai duta rumah belajar untuk Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah profesi sosial screen bisa terlihat jelas kelihatan kak ini adalah materi yang akan kita bahas materi ini untuk kelas 11 untuk kelas 11 semester 2 pelajaran sosiologi ini diharapkan dari pembelajaran dari ini kalian bisa memahami apa itu pengertian kohesi sosial kemudian bisa mengidentifikasi apa saja elemen-elemen kohesi sosial itu lalu apa unsur-unsur dari kohesi sosial dan bagaimana strategi untuk pemulihan konflik untuk materi kohesi sosial ini merupakan materi lanjutan dari materi integrasi sosial jadi ini adalah materi lanjutan dimana materi ini sebenarnya kalian harus terlebih dahulu memahami dari akarnya akar dari kohesi sosial itu adalah dari konflik konflik kemudian terjadi integrasi kemudian kohesi sosial sebelum kita membahas apa itu sosial mungkin perlu saya tampilkan dulu untuk video sebuah video terima kasih videonya ini bisa disimak terlebih dahulu suaranya enggak ada ya apa suara video nggak ada ya suaranya enggak terengar ya Iya udah hai 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 Oh gitu loh hai suaranya tidak terdengar ya iya nggak ada suaranya coba headsetnya Pak Jarwo itu dilepas barangkali suaranya muncul itu ini soalnya saya untuk naik si audio itu split jadi antara mikrofon dan teleponnya jadi satu begini aja video ini adalah video tentang konflik ya tentang konflik yang terjadi di masyarakat kita ya yang terjadi di masyarakat kita di video tersebut di video tersebut lihat jelas bahkan mungkin kalian bisa menemukan di sekitar kalian melihat langsung ataupun melihat berita-berita yang ada di media masa bahwasannya bahwa kehidupan manusia itu dinamis kehidupan manusia itu tidak selalu datar mungkin tanpa ada masalah tanpa ada konflik itu pasti ada dalam kehidupan sehari-hari kita konflik secara sosiologis itu bisa diartikan sebagai proses sosial antara orang atau lebih dimana salah satu saling menyingkirkan ya satu pihak menyingkirkan untuk dengan pihak yang lainnya dan konflik itu adalah hal yang wajar yang memang terjadi dalam kehidupan manusia dan di konflik itu selalu saja ada masalah ada solusi ada jalan keluarnya dan dari konflik tersebut diharapkan ya diharapkan bisa terselesaikan bisa damai jadi antara konflik dan perdamaian itu adalah hal yang yang ada dalam kehidupan kehidupan manusia jika konflik diartikan sebagai suatu suatu hal dimana saling saling menyingkirkan terjadi konfrontasi sedangkan perdamaian itu diartikan sebagai kebebasan berpendepak tanpa tekanan dari pihak lain perdamaian ini terjadi ketika satu individu atau satu kelompok menyelesaikan masalah dengan damai tanpa terjadinya kekerasan jadi ini adalah akar dasar dari materi yang akan kita bahas tentang materi ini tentang kohesi sosial kita harus lebih dahulu memahami ya kita dulu memahami dasarnya itu adalah dari konflik kemudian dari konflik ini nanti akan terjadi perdamaian ini adalah definisi dari poesi sosial jadi menurut poesi atau integrasi sosial dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anggotanya termasuk dengan kebutuhan hidup di dalamnya jadi dalam kohesi of your strategy for social cohesion ini kohesi bisa diartikan ya bisa diartikan itu mirip dengan integrasi sosial dimana ada upaya ada usaha untuk menyelesaikan konflik-konflik perselesian pertentangan yang terjadi di masyarakat dari pertentangan tersebut kemudian disatukan kembali ya disatukan kembali ikhtiar untuk menyatukan kembali kondisi masyarakat kondisi sosial masyarakat yang awalnya itu tercerai berai yang terpisahkan karena terjadinya konflik jadi ini adalah konsep definisi dasar dari kohesi sosial ini kohesi sosial ini jelas terjadi dalam kehidupan kita di dalam masyarakat ya di dalam masyarakat di mana kehidupan manusia, kehidupan masyarakat itu dinamis kemudian nah ini adalah definisi atau pengertian dari konflikius apartanto dimana reintegrasi sosial merupakan kembalinya ke kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpercahan proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai dan bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadinya konflik jadi dasarnya itu adalah konflik konflik kemudian ada usaha, ada upaya untuk menyatukan kembali mengintegrasikan kembali masyarakat yang terpecah yang tercerai berai karena terjadinya konflik dan usaha untuk menyatukan konflik ini jelas diperlukan komitmen baik itu komitmen masyarakatnya itu sendiri ataupun dengan campur tangan dari pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan ini jelas usaha untuk persatukan kembali ini adalah menjadikan kehidupan masyarakat itu kembali menjadi damai menjadi kembali harmonis kembali menjadi harmonis pohesi sosial itu bertujuan sebagai fungsionalisasi dari bagian-bagian disamping mencegah terjadinya konflik khususnya diantara komponen berbeda yang membentuk kesatuan jadi ini tujuan tujuannya dari pohesi sosial itu adalah untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat mungkin ketika terjadi konflik fungsi-fungsi sosial yang ada di dalam masyarakat itu tidak berperan sebagai mestinya tidak berperan sebagai mestinya dan dari kohesi sosial ini diharapkan yang diharapkan masyarakat itu kembali ke apakah kodratnya menjadi masyarakat yang madai menjadi masyarakat yang harmonis jadikan harmonis tanpa adanya konflik elemen kohesi sosial dimana di dalam kohesi sosial itu tujuannya untuk mengurangi terjadinya perselisihan yang mengarah pada konflik dan ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah terpenuhinya hak asasi manusia dimana HAM hak asasi manusia itu dimana HAM ini adalah dasar ya dasar menutup dimana manusia itu menjadi manusia jadi memanusiakan manusia memanusiakan manusia yang kedua itu adalah menjunjung harkat dan martabat dari manusia itu sendiri jadi kalau misalnya martabatnya harkatnya tidak dimanusiakan yang jelas nanti akan menjadi konflik jadi untuk mengintegrasikan mengkohesikan masyarakat itu dipertimbangkan juga untuk harkat dan martabatnya terus yang ketiga itu adalah tidak adanya diskriminasi baik itu diskriminasi ras diskriminasi gender diskriminasi ras itu seperti warna kulit suku budaya tradisi diskriminasi gender itu seperti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan itu tidak ada jadi disamakan disamaratakan akses antara laki-laki dan perempuan itu sama akses mendapatkan pendidikan mendapatkan perlakukan hukum yang sama antara suku Jawa suku Sumatera suku Sunda Betawi itu sama jadi itu yang disebut dengan tidak adanya diskriminasi antara orang kulit hitam dan kulit putih itu sama yang keempat itu adalah adanya partisipasi aktif jadi jika tidak ada keaktifan dari dari partisipannya baik itu individu ataupun kelompok ini jelas tidak akan berjalan dengan baik terjadinya elemen kohesi sosial ini ini adalah elemen-elemen kohesi sosial yang yang dipertimbangkan yang perlu dipertimbangkan dalam proses terjadinya integrasi di dalam masyarakat kemudian di dalam integrasi itu ada hal-hal yang menjadi mudah atau tidaknya terjadinya kohesi sosial integrasi itu tergantung dari beberapa unsur yang pertama ini adalah unsur kesamaan wilayah tempat tinggal kemudian adanya kesamaan sejarah pengalaman yang sama pengalaman yang sama dalam dalam kehidupan masyarakat kemudian adanya ikat satu bangsa adanya satu apa satu keinginan satu kemauan terhadap pertujuan yang sama terus adanya ideologi yang bersama ini adalah unsur-unsur kohesi sosial nanti kita akan bahas satu persatu secara detail akan kita bahas satu persatu secara detail jadi ini adalah unsur yang menyebabkan mudah atau tidaknya terjadinya kohesi sosial terjadinya integrasi sosial di dalam masyarakat yang pertama itu adalah kesamaan wilayah kesamaan sejarah adanya etiket satu bangsa dan adanya ideologi yang sama di bagian bersama yang dijadikan satu nilai satu norma ini kita akan bahas secara detail satu persatu dari unsur-unsur yang tadi sudah kita sebutkan yang pertama itu adalah kesamaan wilayah kesamaan wilayah ini wilayah yang luas Indonesia itu luas sekali Indonesia sangat luas sekali Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau terdiri dari berbagai pulau yang dimana pulau-pulau itu tersebut memiliki keragaman memiliki keragaman baik keragaman adat-adat nilai-nilai budaya adanya kepercayaan yang berbeda juga adanya kesamaan wilayah ditempat sama-sama di Indonesia ini memungkinkan terjadinya terjadinya integrasi sosial terjadinya integrasi sosial kita paham betul bahwa Indonesia itu memiliki tradisi memiliki budaya yang sangat beragam kemudian bahasanya berbeda bahkan di pulau Jawa sendiri bahasanya beda-beda meskipun sama-sama Jawa Tengah meskipun sama-sama Jawa Tengah saya contohkan misalnya di Jawa Tengah bahasa Jawa Luh dengan Banyumas itu beda padahal masih sama-sama sama-sama Suku Jawa bisa berbeda kalau Solo bahasanya lebih halus kemudian kalau Bayumas itu ngapak itu contoh sederhana saja itu baru dari satu hal belum hal yang lainnya ada perbedaan tradisi perbedaan kesenian perbedaan kuliner juga perbedaan kuliner juga dan disitu menjadikan Indonesia itu kaya kaya akan warna kemudian yang kedua kesamaan sejarah pengalaman yang sama sama-sama dijajah bangsa asing tersebut menjadikan pengalaman tersebut mempersatukan masyarakat Indonesia adanya musuh bersama suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang berbeda itu bersatu padu melawan penjajah ini karena adanya pengalaman sejarah yang sama menjadikan masyarakat Indonesia integrasi saya sama-sama pernah dijajah dulu akhirnya komitmen ayo kita merdeka ini adalah dasar kesamaan sejarah coba adik-adik sekalian diingat-ingat negara apa saja yang pernah menjajah bangsa Indonesia bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa asing dijajah oleh bangsa asing bangsa asing ini selama beberapa tahun selama beberapa tahun menjajah Indonesia menjajah Indonesia diambil risetnya sumber alamnya kemudian masyarakatnya itu dipaksa dipaksa untuk menuruti keinginan dari bangsa asing yang menjajah itu Indonesia adalah negara yang sangat kaya sekali kaya sekali sumber daya alamnya melimpah tanam kayu saja itu langsung akan tumbuh tumbuh tanam kayu jadi singkong tanam apa saja di Indonesia itu tumbuh tumbuh kekayaan sumber daya alam ini jelas tidak dimiliki oleh bangsa bangsa yang lain kita letak geografisnya itu sangat memungkinkan sekali untuk tumbuh subur beraneka ragam tubuh tubuh juga sumber daya mineral seperti emas perak dan sebagainya nah ini dengan adanya ini mengundang bangsa asing untuk menguasai sumber daya alam yang kita miliki dari kesamaan sejarah ini akan menjadikan satu rasa bersatu padu untuk melawan penjajah baik adik adik halo kafa bisa kita mulai ya kita ya oke jadi biar tidak terlalu sepanang biar tidak terlalu tegang oke adik adik halo bentar kafa kita kasih tahu aturan ininya dulu aturan quiznya dulu ya halo adik-adik saat ini kita ada 79 partisipan nih adik eh udah 80 nambah lagi nambah terus nih 81 sekarang nah oke sekarang kita akan masuk di quiz kihajar kita harus belajar quiz kihajar kita harus belajar nah tadi kita sudah mengikuti sedikit pemaparan materi dari kafa oke sekarang kita masuk di quiz kihajar adik-adik nanti bisa lihat soalnya di layar kemudian menjawab soalnya di kolom chat ya cara menjawab soalnya itu adalah quiz kihajar satu sama dengan option option yang benar apa misalnya nanti akan muncul soalnya ada optionnya misalnya A sampai E berarti kalau misalnya jawaban benarnya itu A menurut adik-adik dituliskan di kolom chat quiz kihajar satu sama dengan A atau quiz kihajar satu sama dengan B dan seterusnya oke sudah siap dengan quiz kihajar satu kayaknya sudah siap semua nih kafa 78 partisipan nanti dituliskan di kolom chat jadi quiz ini sifatnya cepat dan tepat ya jadi siapa yang menjawab paling cepat dan tepat itu yang akan menjadi juaranya dan berhak mendapatkan pulsa senilai 25.000 rupiah dari pusdatin kemdikbot oke mungkin bisa dimulai quiznya kak ada hadiahnya ini ya jadi baik-baik selama pemaparan materi di pembelajaran daging ini oke disiapkan simak baik-baik untuk jawabannya silahkan ditulis di kolom chat sesuai dengan format tadi yang sudah disampaikan oleh kak Irma nanti di bawah sini nanti ada ada petunjuk tekniknya bisa diperhatikan oke siap ya hati-hati oke ini oke saya bacakan pertanyaannya ya kak negara yang tidak pernah menjajah Indonesia adalah negara A Belanda B Jepang C Portugis D Inggris E Cina wah sudah rame nih chatnya oke silahkan adik-adik diisi kuis Ki Hajar 1 sama dengan opsi yang benar apa tulis jawaban di kolom komentar contohnya kuis Ki Hajar 1 sama dengan jawabannya apa karena nanti di pertemuan di sesi ini kita akan ada 3 kuis ya kak Irma ya iya benar ada 3 quiz jadi taruh 1 quiz aja sebentar masih ada 2 quiz lagi sama berhadiah pulsa juga oke sudah kami nih kak pah di chat kubannya kita kasih waktu menunggu lagi atau gimana kak nih boleh mungkin silahkan kak Irma dihitung mundur atau gimana kita kasih waktu berapa kita hitung mundur aja dari 5 5 4 3 2 1 oke gimana nih kak jawabannya mau dibahas atau gimana nih udah rame nih banyak yang jawab di kolom komentar iya kayaknya yang jawaban benar gimana nih kak dibahas dulu ya ya oke saya bahas dulu negara yang tidak pernah menjejah Indonesia itu adalah negara jawabannya betul adalah negara belanda kita pernah dijajah negara belanda negara jepang negara negara inggris nah ini sebenarnya ada kaitannya juga di dalam sejarah bangsa Indonesia kita pernah dijajah oleh beberapa negara dijajah oleh beberapa negara negara cina tidak tidak menjajah negara kita untuk pemenangin nanti bagaimana teknisnya kak Irman oke jadi jawaban yang benar tadi eh ya cina jadi di kolom chat ini banyak sih yang menjawab eh tapi ada yang paling cepat nih kak ini pemenangnya yang paling cepat menjawab eh itu Muhammad Syahzada Faizullah nah ini pada Muhammad Syahzada ini bisa nanti di chat ya chat ke ini ke saya atau ke presenternya biodatanya jadi namanya nama lengkapnya dari mana dari sekolah mana untuk nanti kami tindak lanjuti dengan mengirimkan pulsanya senilai 25 ribu oke selamat pada Muhammad Syahzada Faizullah ya yang lain masih ada kesempatan nih masih ada dua pertanyaan lagi jadi diikuti baik-baik pemaparan materi dari KAFA nanti mudah-mudahan beruntung di quiz yang kedua atau yang ketiga oke terima kasih jadi ikuti terus simak baik-baik materi yang disampaikan oleh kakak ya di setiap ya di setiap ini pemahasan nanti ada ada quiz ini baru satu masih ada dua lagi masih ada dua lagi kita lanjutkan nanti ya materi unsur kohesi selanjutnya itu adalah kalau tadi berkaitan dengan adanya pengalaman yang sama dari masa Lampau sama-sama peran di jajah kemudian berikutnya itu adalah intikat menjadi bangsa yang satu jadi disini kemampuan bersama untuk menjadi satu bangsa anda hati Indonesia itu ada banyak perbedaan Indonesia itu multi-kulti multi-tradisi multi-bahasa multi-kuliner banyak sekali perbedaan tetapi rakyat Indonesia itu memiliki satu kemauan yang sama punya satu itik punya satu kemauan yang sama yaitu untuk membentuk sebuah negara yang merdeka masyarakat Indonesia mengorbankan kepentingan individu kepentingan masing-masing untuk membangun kebersamaan yang bisa diterima oleh semua jadi ada satu ikat ada satu kemauan yang sama dari masyarakat Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka bangsa merdeka ini dimana merdeka ini merdeka dalam segala hal tidak dijajah bebas untuk menyampaikan pendapat menyampaikan opini tidak takut tidak takut ada yang mengintimidasi tidak takut yang ada yang mengintimidasi kemudian juga bebas dalam menyampaikan aspirasi akan tetapi dalam bebas ada dalam batasan ada beberapa hal juga yang jelas ada aturannya berikutnya itu adalah adanya ideologi yang sama ideologi yang sama dengan adanya ideologi dan manorma yuridis itu bisa diterima bersama oleh masyarakat luas bisa diterima oleh masyarakat luas sila-sila yang ada di Pancasila itu bersumber dari nilai asli masyarakat Indonesia menjadi nilai yang diterima yang mempersatukan Indonesia sebagai sebuah bangsa lain itu adanya ideologi Pancasila dan norma dari yuridis formal undang-undang dasar tahun 1945 Pancasila ini adalah dasar dari dasar negara kita dimana dari Pancasila ini itu sumbernya itu adalah dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang pertama adalah Pancasila Ketuhanan Indonesia bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang punya Tuhan bukan bangsa yang tanpa Tuhan komunis tapi punya Tuhan Tuhanan Tuhan ini terlembagakan terlembagakan menjadi sebuah agama agama yang diakui di Indonesia itu ada enam yang diakui itu diakui dilindungi itu di yang pertama udah sih selesai lain-lainnya manusia yang adil berhadap sama-sama memanusyakan manusia tidak berhak orang untuk memaksa tidak berhak orang untuk memaksa sama-sama punya punya aspirasi yang bisa dihargai persatuan Indonesia dimana kita Indonesia itu beraneka ragam beda bahasa budaya tapi disatukan disatukan perbedaan-perbedaan yang ada itu dalam kesatuan yaitu kesatuan dineka tinggal tunggal ikan dan nilai terakhir oleh kejahatan dalam permusyawaratan perwakilan dimana masyarakat Indonesia itu masyarakat yang senang yang hobinya untuk bermusyawarah bermusyawarah sama tutup di satu tempat berdiskusi memasalah itu adalah nilai-nilai asli dari bangsa Indonesia nilai asli dari bangsa Indonesia nilai tersebut dimasukkan ke dalam Pancasila keadilan sosial adil dalam berbagai aspek adil dalam mendapatkan perlakuan hukum adil dalam mendapatkan akses pendidikan akses pendidikan untuk mendapatkan akses pendidikan orang bebas bisa sekolah seperti kalian bisa sekolah dimanapun yang kalian inginkan mendapatkan akses yang sama mendapatkan akses kemudian juga akses untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan dan lain sebagainya ini dalam ideologi ini terangkum terangkum dalam satu kesatuan dalam Pancasila ini jadi ideologi Pancasila ini sudah di apa sudah disusun oleh founding father Bapak pendiri bangsa kita dari Bapak pendiri bangsa kita sudah di atur sudah diatur sudah disusun dan ini berlaku sampai saat ini oke baik oke masuk ke quiz kedua ya ini gimana nih pertanyaannya lebih sulit atau lebih gampang ini lebih mudah ini lebih mudah ya jadi berarti yang paling cepat menjawab lagi dan tepat itu juga akan mendapatkan hadiah sama senilai 25.000 rupiah oke nanti dituliskan di kolom chat jangan lupa quiz kihajar 2 sama dengan opsion jawaban yang benar apa oke bagaimana adik-adik udah siap nih dengan quiz kihajar 2 soalnya kayaknya lebih mudah ya kapa ya pasti lebih mudah oke oke dari di semua kayaknya nih sekarang lagi 72 partisipan nih kapa ya 73 udah nambah lagi nih 73 partisipan yang bergabung bersama di room SMA kita kali ini materi sosiologi kohesi sosial mungkin boleh quiznya quiz keduanya kapa silahkan sudah siapa ini quiz yang kedua ini sangat mudah sekali kalau gak tahu kalian kebangetan ini ini sangat mudah sekali oke disimak baik-baik oke silah ketiga dari Pancasila berbunyi A keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia B kemanusiaan yang adil dan beradab C ketuhanan yang mahalesa D persatuan Indonesia dan E kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan wah ini silah Pancasila ya kapan ya ini pertanyaannya jangan sampai sudah sampai di ini yang baru-baru viral nih kak di kompetisi di kompetisi apa tuh ya yang lagi viral tuh sampai gak hafal Pancasila nah kita lihat dulu nih adik-adik hafal gak Pancasila harus hafal ini ini mengulang kembali cuma memang hal yang sebenarnya sepele ini ya tapi banyak juga yang gak hafal juga iya iya waduh ideologi nih ideologi negara yang apa ya ideologi negara ini artinya minimal hafal lah ya karena sebelum implementasi tentu harus hafal dulu nih wah sedar rame sila ketiga dari Pancasila aduh ada yang salah juga nih kak pak ada yang salah juga ya persatuan Indonesia aja oke 5 4 3 2 1 oke kita tutup ya ya close ya baik iya kita lihat sila ketiga dari Pancasila itu adalah Pak Pak Irma persatuan Indonesia persatuan Indonesia ya berarti ini kak pak ya persatuan Indonesia ini implementasi kohesi kohesi sosial itu implementasi dari sila ketiga Pancasila ya Pak Pak ya ya betul sekali jadi sila ketiga ini masyarakat ini persatukan dalam ideologi negara ideologi bangsa yaitu Pancasila dipersatukan Indonesia disatukan beragam budaya beragam tradisi beragam bahasa beragam bahasa semuanya disatukan dalam beragam tiga ini persatuan Indonesia kan sangat majemuk apa ya ada beragam budaya beragam agama suku tetapi kalau kita mengacu pada ideologi negara kita persatuan Indonesia di atas segalanya di atas golongan di atas kepentingan itu maka akan tercipta yang tadi ya kohesi sosial ya betul sekali Kak Irma oke kita lihat pemenangnya ini Pak pemenangnya kita umumkan dulu ya Kak Pak boleh iya jadi jawabannya jawabannya D yang paling cepat benar cepat dan benar nih Muhammad Rafib Al-Gufron wah selamat oke ya ini Muhammad Rafib Al-Gufron harap menghubungi atau menuliskan di kolom chat ini saja identitasnya namanya kemudian nama nama ini ya ya nama lengkapnya kemudian asal sekolahnya dan nomor HP-nya untuk mendapatkan hadiah dari pusdatin Kemdikbud pulsa senilai 25.000 rupiah ini pertanyaan yang sangat-sangat mudah sebenarnya ya tapi mudah ini saya pengen mengingatkan kembali buat anak-anak gimana kemudian terhadap ideologi ini adalah ideologi yang final yang sudah tidak bisa diganggu lagi karena ini menginterpretasikan dari keragaman kemajutan bangsa Indonesia kemajutan dari bangsa Indonesia ideologi ini sudah disusun lah oleh founding father kita founding father kita bapak-bapak penduduk bangsa gimana disitu mencakup nilai-nilai kearifan lokal yang ada dari bangsa Indonesia itu oke kita sudah dapat data dari pemenang kuiski hajar 1 nih dia sudah menuliskan di kolom chat Muhammad sahzad faizullah itu dari SMA negeri 3 pangkal pinang bangka belitung iya kemudian yang kedua ini satu sekolah nih kayaknya apa nih Muhammad Rafib Al-Gupron SMA negeri 3 pangkal pinang kota pangkal pinang iya satu sekolah nih kayaknya iya kemudian ini ada yang bertanya nih kalau satu hari sudah menang dua kali masih bolehkah nah kan satu hari itu ada beberapa sesi kapa ya ada tiga mapel setiap hari jadi untuk setiap mapel itu hanya boleh satu kali menang dalam kuis kan ada satu mapel ini misalnya sekarang sosiologi ada tiga kuis maka hanya boleh menang di satu kuis misalnya kuis gajar 1 2 3 udah gak boleh tetapi kalau beda mapel beda sesi itu boleh saja ini ada beberapa bisa ini ya bisa jackpot ini dari iya ini jadi kelihatan aktif mengikuti ya berarti dia beruntung mendapat ini makanya iya iya kayaknya ini Muhammad Rafif Al Guperan udah berapa kali menang nih kayaknya iya itu apresiasi apresiasi dari pusatin kemdikbud untuk adik-adik sekalian mengikuti pembelajaran dari ini ya digunakan sebaik-baiknya untuk mencari informasi-informasi yang ada di rumah belajar jadi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya rumah belajar itu banyak sekali kontennya kalian bisa mendapatkan banyak hal belajar mandiri dari situ iya jadi libur sekolah bukan berarti libur belajar jadi pusatin kemdikbud menyediakan pembelajaran daring yang bisa adik-adik ikuti setiap hari ya Senin sampai Jumat pukul 07.30 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat jadi nanti kalian teman-teman yang belum bergabung dalam Sapa Duta Rumah Belajar boleh diajak teman-temannya nih disampaikan juga akan ada hadiah di setiap sesinya oke mungkin Kak Pang boleh dilanjutkan lagi materinya baik terima kasih materi-materi yang ada disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Duta Rumah Belajar Sapa DRB ini kalian bisa mendapatkan materinya di rumah belajar di rumah belajar itu banyak fiturnya salah satunya adalah sumber belajar belajar di situ nanti kalian bisa mendownload yang bisa kalian manfaatkan untuk referensi pembelajaran di sekolah ada video pembelajaran ada multimedia interaktif beberapa PDF juga kalian bisa download bisa manfaatkan sebaiknya baik ya anak-anak sekalian saya lanjutkan kembali materi selanjutnya adalah tentang bagaimana cara strategi untuk membulikan konflik yang terjadi di masyarakat di konflik seperti tadi saya sampaikan di awal konflik itu mencah mencerai berat masyarakat individu yang ada di sekitar konflik itu dikembalikan lagi dipulihkan lagi agar agar kehidupan tata masyarakat itu kembali jadi harmonis ada beberapa cara ada beberapa cara yang bisa dimaksikan untuk strategi pemulihan konflik ini yang pertama itu adalah recovery kemudian rekonsiliasi ada juga rehabilitasi dan rekonstruksi nah ini ada dengan strategi cara untuk memulihkan konflik yang terjadi di masyarakat kita akan bahas satu persatu dari masing-masing item berikut pertama itu adalah recovery recovery ini adalah memperbaiki atau mengembalikan suatu keadaan setelah terjadi sebuah konflik konflik yang dapat yang dapat mengakibatkan kerasa tentu saja akan merugikan berbagai pihak di recovery ini membalikan kembali kondisi masyarakat yang tercederai karena konflik itu dan upaya untuk menang konflik ini merupakan tanggung jawab kita bersama baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan masyarakat jadi ada partisipasi aktif tidak hanya dari pemerintahnya saja tapi juga dari masyarakatnya juga dan sudah tertera juga dalam undang-undang tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial konflik sosial itu dijelaskan secara detail bagaimana untuk penanganan kemudian selanjutnya selain dari recovery itu juga rekonsiliasi rekonsiliasi ini merupakan penanganan konflik dengan cara berunding secara damai dapat dilakukan dengan menggunakan institusi adat atau peranata sosial dengan konflik dengan jalan pemberit atau rekonsiliasi ini menyelesaikan masalah secara bermusyawara dengan cara bermusyawara berunding antar individu atau antar konflik yang antar kelompok yang berkonflik kita kalau adik-adik sering melihat berita berita di TV sering beberapa kali terjadi kejadian konflik-konflik yang ada di masyarakat aurang warga perang adat perang adat kemudian bentrokan fisik karena perbedaan kepentingan perbedaan kepentingan ini diselesaikan diselesaikan masalahnya dengan cara apa dengan cara yang paling paling Indonesia menyelesaikan masalah secara Indonesia itu adalah dengan cara bermusyawara tadi yang ada di Pantasila di sila keempat itu di sila keempat selesaikan dengan cara bermusyawara nah musyawara ini untuk mencari bagaimana jalan terbaik untuk menyelesaikan tersebut sama-sama memaafkan sama-sama mencari solusi yang terbaik itu seperti apa tidak ada di ini tidak 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 ada saling menekan saling mengintimidasi saling menguasai sama-sama saling memahami saling mengerti ini adalah rekonsiliasi rekonsiliasi untuk penanganan konflik itu adalah yang berikutnya adalah rehabilitasi kalian bisa lihat ini ini adalah gambar di Aceh ya ini kemarin ya ini dampak dari tsunami ya yang ada di Aceh ya luar biasa dan dampak dari itu bukan hanya fisiknya kegunaan masalah hancur karena bencana tsunami tapi juga masyarakatnya kondisi sosialnya juga kondisi sosialnya juga yang terbaru kemarin ada juga yang gempa di Jogja gempa di Palu banyak sekali dampaknya dampak yang diakibatkan dari bencana hanya dari dampak dari fisiknya sarana prasarana tapi juga kondisi sosial dan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam merangkap perbaikan kemudian segala aspek masyarakat jadi seperti sedia kalah dan untuk rehabilitasi ini jelas membutuhkan biaya yang cukup besar biaya yang cukup besar seperti tadi yang saya sebutkan untuk rehabilitasi ini tidak hanya fisiknya tidak hanya perbaikan jalan perbaikan jembatan masjidnya rumahnya rumah penduduk itu tapi juga memulihkan kembali merehati kondisi sosial dari makhluk itu sendiri jadi ini ada langkah langkah untuk kalau saya potong sedikit ya boleh boleh ini bencana ini adalah contoh salah satu rehabilitasi ya strategi pemulihan konflik nah ini ada pertanyaan nih kak biar langsung nyambung maksudnya bencana seperti itu termasuk konflik ya kak sebenarnya apa yang lebih baik nanti di akhir saja ya pertanyaannya ya oh iya di tangan dulu ya oke oke saya catat dulu pertanyaannya kak ya supaya siap monggo dilanjut kak nanti pertanyaan di ada sesi terakhir pertanyaan oke oke kak kita jelas kita selesaikan dulu untuk pengetahuan materinya ini ada rehabilitasi ya rehabilitasi untuk untuk pemulihan konfliknya itu selanjutnya itu adalah rekonstruksi ya rekonstruksi ini bisa diartikan sebagai supaya membangun semua serang-serang serta kelembangan yang terjadi pada wilayah konflik yang tentunya dilakukan oleh rekonstruksi ini dilakukan oleh pemerintah dan daerah di rekonstruksi ini ya membangun rekonstruksi membangun kembali rehabilitasi tadi kan memperbaiki rekonstruksi itu membangun kembali manusia tatanan sosial tatanan hukumnya seperti yang terjadi di kasus di tahun 1998 itu ya kasus ragi di 1998 di mana pemerintahan eh tatanannya ditubah nih kalau sebelumnya order order baru ya kepemimpinan presiden swarto kemudian dilengsarkan berganti menjadi order reformasi rekonstruksi memulihkan kembali tatanan hukum awalnya itu dianggap yang dipandang sebagai apa kondisi yang yang tidak gratis yang tidak demokratis ini merekonstruksi membangun ulang ya membangun ulang lembagaan yang ada di masyarakat kebedanya kalau tadi rehabilitasi itu adalah memperkonstruksi itu adalah membangun ulang ada quiz lagi oh iya quiz yang ketiga quiz yang ketiga ya quiz yang terakhir ya oke ini ada halo adik-adik masih setia di room SMA nih 72 partisipan kita saat ini sudah masuk ke quiz ketiga quiz terakhir ya kak ya ya quiz terakhir ketentuannya masih sama ya dengan cara menuliskan di kolom chat quiz Ki Hajar 3 sama dengan jawaban yang benar apa ya oke gimana adik-adik udah siap belum nih dengan quiz ketiga masih masih rame ini kak 74 nambah lagi peserta kita nih oke jadi nanti dituliskan saja di kolom chat quiz Ki Hajar 3 sama dengan jawaban yang benar optionnya saja oke mungkin bisa dimulai Kak siap ya ini agak susah ini wow kalau kalian mau memperhatikan menyimat baik-baik materi yang yang dikak sampaikan ini saya mulai 1 2 3 oke kembali pada kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan disebut A integrasi D reintegrasi C disintegrasi D progress dan E regress oke silakan yang cepat dan tepat dialah pemenangnya mendapatkan hadiah sejumlah pulsa senilai 25.000 rupiah oke udah rame nih Kak di kolom chat nih kembali pada kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan disebut A integrasi D reintegrasi C disintegrasi D progress dan E regress oke silahkan dijawab ini tadi sudah disampaikan di awal ini materi tentang ini oke kita hitung mundur Kak ya 5 4 3 2 1 oke kita tutup quiz dihajar 3 yang jawabannya benar yang benar yang kembali kembali kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan disebut reintegrasi oh reintegrasi itu adalah B ya B berarti Kak ya oke kita cek yang paling cepat dan paling benar jawabannya wah sudah ada nih salam parat parat pararta salam pararta nih di mana itu oh ya adik salam mohon dituliskan di kolom chat nama lengkap dan nama sekolahnya serta nomor teleponnya kami tunggu ya oke kita lihat Kak belum ini belum menuliskan nih ya ini ini udah ya udah-udah satu sekolah lagi nih Kak oh satu sekolah ini kayaknya iya Muhammad salam parat paratta saragi dari SMA Negeri Tiga Pangkal Pinang wow ini hebat kayaknya nih Kak satu sekolah dan tiga-tiganya selalu ini benar jawabannya dan menang kuis nih sekolah pemburu hadiah ini ya kayaknya gurunya keren nih kayaknya gurunya keren luar biasa memobilisasi sesuanya untuk belajar di rumah ya belajar di rumah ini saya bahas dulu ya saya bahas dulu dari apa materi ini kembali misi sebelumnya sebelum kompet itu disebut reintegrasi tadi sudah dijelaskan secara detail di awal reintegrasi itu adalah pemilihan konflik yang merupakan suatu proses penyesuaian dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan jika diibaratkan dalam sebuah taman ibaratkan sebuah taman sebuah kebun yang dulunya itu indah bertata ada banyak-banyak bunga tanaman dan sebagainya kemudian taman tersebut itu diterpa angin diterpa angin angin topan angin puting beliung ya yang mengekibatkan rusak rusak semua yang ada di taman tersebut nah kemudian diperbaiki ditulang sehingga taman tersebut itu menjadi indah dan rapi nah itu yang analogikanya seperti itu untuk reintegrasi sosial mengembalikan ya mengembalikan kondisi masyarakat seperti sebelum terjadi konflik yang disebut dengan reintegrasi oke kita lanjutkan ya kak Irma materinya boleh lanjut dulu nanti pertanyaan kita pending dulu ya pertanyaannya oke siap oke oh sudah sudah selesai oh sudah selesai materinya sudah selesai dimiliki materi sampai jam 11.30 kak ya jadi masih kurang lebih masih ada waktu 18 menit lagi lah iya oke untuk tanya jawab iya benar pemapanannya sudah selesai kak ya sudah oke sebentar dulu sebentar ada ini bisa kalian catat mungkin ya oh iya ini media sosial saya baik di Instagram di Facebook ataupun di Youtube silahkan jika nanti kalian ingin apa pertanyaan lebih jauh lagi tentang mata pelajaran sosiologi materi-materi sosiologi bisa kalian bisa kalian apa kontak ini Instagram ada di Instagram ada di Youtube juga di Facebook juga ada dan ini adalah nomor WA silahkan dengan 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 senang hati dengan senang hati lagi ya kita berbagi ya adik-adik sekalian bisa belajar dari saya dari kalian oke adik-adik di layar sudah terlihat kontak dari Kak Fahrudin jadi kalau misalnya nanti adik-adik ada masalah atau ada pertanyaan terkait materi sosiologi baik itu tentang kohesi sosial yang saat ini sedang kita bahas atau mungkin ada materi lain boleh coba kontak Kak Fah ini sudah lengkap nih ada nomor WA-nya ada FB-nya ya Kak ya silahkan mau dipoto atau dicatat Kak Fah kita masih punya waktu nih iya jadi tadi ada beberapa pertanyaan dari adik-adik mungkin bisa dijawab sekarang ya Kak ya oke yang pertama Kak ya dari Fitri Dewi Rahayu dia minta contoh kohesi sosial di dalam masyarakat itu seperti apa Kak mungkin dikasih contoh konkretnya kayak apa Kak saya screen kembali ya iya saat ini bersama kita 60 partisipan Kak 60 ya oke saya mau sapa sebentar nih ada dari SMA Negeri 8 Kendari halo adik dia minta di sapa nih Kak iya oke yang lain boleh menuliskan di kolom chat jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang dipahami mulai dari tadi awal pemaparan sampai saat ini oke mulai dituliskan di kolom chat ya baik untuk contoh konkret di kohesi sosial sebenarnya istilahnya itu tidak jauh berbeda dari integrasi sosial dari integrasi sosial jadi menyatukan kembali menyatukan kembali masyarakat yang sebelumnya terserai berai karena konflik saya bacakan definisi dari kohesi sosial sendiri menurut korsi strategi sosial kohesi atau integrasi itu diartikan sebaik masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi dikotanya selamat untuk kebutuhan hidup jadi masyarakat berdaya guna bisa mencukupi kehidupannya dan di dalam dunia tersebut itu terjadi harmonisasi terjadi harmonisasi dalam kehidupan namun usia contoh ada konflik orang antar warga warga A dengan warga B warga B ini konflik bagaimana cara menyelesaikannya dengan cara musyawarah dengan cara konsolidiasi dengan cara kompromi diskusi musyawarah pertama tidak bisa dengan cara kedua dengan cara mediasi orang ketiga orang ketiga ini sebut mediator mediator ini mempersatukan dua orang yang berkonflik ini warga A dan warga B ditemukan dalam satu tempat dengan satu tempat untuk diselesaikan nah itu adalah contoh konkret dari bagaimana proses terjadinya integrasi atau kohesi sosial itu itu ya kak Irma oke oh iya jadi tadi kalau sudah terjadi konflik kemudian penyatuan kembalinya itu yang disebut kohesi ya kak ya bisa diartikan oh iya jadi konflik kan adalah sesuatu yang sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita ya kak ya ketika ya pasti ada jadi kalau hidup tanpa konflik kurang ini kurang seru ya biasanya kak kalau habis konflik itu gimana kak lebih rekat atau seperti apa berbeda masyarakat yang sebelumnya tidak berkonflik kemudian ada konflik pasti akan berbeda tapi dari konflik itu jangan dihindari karena memang itu adalah kodrat dari manusia itu sendiri dan dari konflik tersebut dari adanya masalah tersebut mendewasakan dari manusia itu sendiri bagaimana dia mengelola konflik kemudian bagaimana dia nantinya akan bersikap berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut karena setiap konflik pasti beda juga solusinya pasti beda juga jalan keluarnya ada dengan cara mungkin bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dengan diskusi berkali bertukar pikiran idenya di disetting tapi ada juga yang gak bisa yang gak bisa misalnya harus mengundang pihak ketiga disitu ada mediator memaksa memaksa untuk bertemu dalam satu forum suatu tempat orang-orang yang berkonflik ditemukan dalam suatu tempat diselesaikan masih gak bisa juga dengan cara adjudikasi adjudikasi itu dengan cara pengadilan contohnya misalnya ada konflik tentang sengketahan musyawarah gak bisa dilakukan dengan cara mediasi gak bisa yang sudah dengan cara pengadilan dicek dikebenarannya mana yang paling kuat menurut hukum yang paling kuat menurut hukum dan hukum itu jelaskan berdasarkan bukti-buktinya jelaskan bukti-buktinya seperti itu ya oke terima kasih Kak Pak atas penjelasannya mudah-mudahan yang bertanya nih puas ya dengan penjelasan dari Kak Pak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Pak ini tadi masih tentang konflik tadi kan disebutkan yang rekonsiliasi terus rekonstruksi ada kan ya Kak strategi pemulihan konflik kayaknya oke 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 iya nah tadi dicontohkan yang rekonstruksi itu seperti bencana yang terjadi di Aceh kemudian dilakukan rekonstruksi nah ada yang bertanya nih Kak kalau bencana itu memangnya termasuk konflik ya oke baik saya screen juga ya yang ini kayaknya tadi Kak yang ditanyakan rehabilitasi rehabilitasi ya ya di bencana ya di dalam bencana alam itu sendiri itu tidak hanya tidak hanya berdampak sarana dan prasaran saja tapi juga kondisi sosialnya kondisi sosialnya kondisi masyarakatnya ya kondisi masyarakatnya dan ini kewenangan dari pemerintah pusat pemerintah untuk merehabilitasi tersebut kayak contohnya misalnya seperti ini jadi bencana alam kemudian masyarakat itu kan kacau kaos ceos karena kekurangan kekurangan bahan pangan rumah nggak ada disitu nanti pasti ini kadang terjadi gesekan-gesekan antara masyarakat diantara gesekan-gesekan dari masyarakat yang dimaksud dari pemulihan konflik ini karena dampak dari bencana alam itu sendiri bencana alam mengakibatkan konflik diantara entah itu antar individu ataupun kelompok jadi yang disini diperlukan rehabilitasi untuk memperbaiki memperbaiki untuk kehidupan sosialnya di ini ada beberapa upaya rehabilitasi yang bisa dilakukan seperti pemulihan psikologinya dari korban konflik itu seperti perlindungan terhadap kelompok-kelompok elantan ada juga pemulihan kondisi sosial ekonomi dan budayanya amanan dan tertip-tertipan karena yang terjadi di apa bencana di ini ya masalah kan sudah tidak pernah rumah nggak ada dibentukan posko-posko tenda-tenda untuk pengungsi untuk orang-orang yang terdapat konflik selama berada di dalam posko pengungsian ini ini mereka juga perlu dibina, direhab, direhabilitasi untuk trauma healing untuk pemulihan trauma ya, pemulihan traumanya itu diperhatikan juga kemudian juga untuk penguatan realisi sosial, realisi sosial yang adil dan sejahtera bagi anggota masyarakatnya dan juga untuk pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan, mediasi dan pengembalian dan sebagainya itu juga perlu diperhatikan untuk dalam proses rehabilitasi ini begitu Kak Irma oke Kak, makasih banyak Kak jawabannya jadi terkait ini rehabilitasi ya jadi bukan bencananya yang dilihat sebagai konflik tetapi dampak dari bencana itu yang bisa saja menimbulkan gesekan-gesekan atau konflik di dalamnya Kak ya ya, jadi rehabilitasinya tidak mesti berupa rehabilitasi sarana dan prasarana saja tetapi juga mungkin pada yang tadi trauma healing ya ya, baik ya, mungkin masih nyambung kayaknya nih Kak apakah benar rekonstruksi itu membangun sarana dan prasarana sedangkan rehabilitasi itu membangun ruang antar masyarakat yang terkena bencana dia mau pastikan saja ini Kak, benar tidak rekonstruksi itu membangun sarana dan prasarana sedangkan rehabilitasi membangun ruang antar masyarakat yang terkena bencana bisa juga seperti itu ya, bisa seperti itu tapi kalau kita melihat dari etimologi atau dari bahasanya ya kalau rehabilitasi itu memperbaiki ya memperbaiki sedangkan kalau rekonstruksi itu membangun ulang membangun ulang kalau rehabilitasi arti tatanan tatanan itu masih baik meskipun rusak gitu loh artinya masih bisa diperbaiki gitu loh masih bisa diperbaiki tatanan sosial nilai normanya itu memperbaiki ya memperbaiki instruksi itu membangun ulang jadi merubah merubah hal mengganti hal yang sebelumnya ada ya, mengganti hal yang sebelumnya ada kalau di sama-sama sarana prasarana sama-sama sarpras ya sama-sama sarpras sama-sama kondisi masyarakat juga sama-sama kondisi masyarakat ya tapi pendekanannya mungkin lebih pada kalau di rehat itu ada hal-hal yang bisa masih bisa atau tidak merehat memperbaiki tapi kalau rekonstruksi itu membangun oke udah jelas kayaknya kak ya perbedaan antara rekonstruksi sama rehabilitasi tadi ya oke masih ada nih pertanyaan kak waktunya tinggal sedikit oke apakah dampak positif dan negatif dari konflik sosial tadi kayaknya udah disinggung sedikit ya kak ya pertanyaannya dari Nunung Nurhayati dampak konflik sosial ya iya dampak positif dan negatif dari konflik sosial oke ini ini sebenarnya di sebenarnya di luar ini ya di luar materi ya tapi gak apa-apa saya tampilkan juga untuk materi konflik sosial sebentar saya tampilkan untuk konflik sosial oke ini beda beda materi ya beda maaf beda materi oke disinggung sedikit saja kak oke pertanyaan ini ditanyakan tentang dampak konflik ya konflik ini selamanya di positifnya saya contoh negatifnya ini di konflik adanya tahu kurang warna tawuran warga tawuran antar hancur harta benda ada korban jiwa juga kemudian memubah kehidupan apa kepribadian individu yang tadinya datar flat aman sentral menjadi pribadi yang konstruktif terus tapi juga ada konflik dampak positifnya seperti menyebabkan kekuatan-kuatan yang di masyarakat yang tadinya mungkin terlihat apa ada dominasi ada yang superior ada yang superior itu menjadi secara kemudian juga memunculkan pribadi-pribadi yang kuat orang yang enggak pernah kena konflik orang yang enggak pernah belajar dari masalah begitu itu adalah masalah dan ketika orang menemukan menghadapi konflik dia akan terbentuk kepribadiannya menjadi kuat nanti ketika nanti saya akan menemukan konflik konflik seperti ini lagi saya tahu bagaimana bersikap bagaimana harus mencari solusinya apakah solusinya A itu tepat solusi B tepat kita bisa memilah dan memilih lagi jadi adanya konflik itu akan menjadikan pribadi seorang terlebih kuat kemudian dari konflik itu akan menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma yang baru artinya masalah konflik itu jangan dicari tapi jangan dihindari konflik itu pasti ada jangan mencari masalah dengan mencari konflik nyari-nyari ditulis terakhir tapi ketika kita mendapatkan masalah ketika kita menjabatkan konflik jangan lari adapi itu dari situ nanti akan mendewasakan kalian apalagi kalian yang masih apa kemaja masih dalam proses pencarian jati juri masih dalam pencarian jati ini penting untuk kalian untuk kalian ilmu masyarakat ini penting sekali kalian nanti akan belajar belajar yang paling real itu adalah belajar dari masalah belajar dari masalah begitu kak oke makasih kak jadi itu tadi pertanyaan dari adik ya tentang positif dan negatif dari konflik jadi tidak selamanya konflik itu menimbulkan dampak yang negatif ya kak ya justru dengan konflik itu membuat kita belajar atau mendewasakan ketika nanti bertemu dengan masalah yang sama yang serupa mungkin sudah bisa memilih cara-cara atau sikap-sikap yang terbaik untuk menghadapinya mungkin seperti itu kak ya betul nah tidak terasa nih kak 90 menit ternyata cepat banget iya iya sudah wah sudah lewat satu menit padahal masih banyak pertanyaan jadi nanti yang belum terjawab pertanyaannya mohon maaf nanti boleh langsung berkonsultasi mungkin ditampilkan kembali kak ya berkonsultasi hubungi kak Fah ini ada nomornya boleh nanti adik-adik berkonsultasi untuk yang pertanyaannya yang belum sempat terjawab karena waktu kita sangat terbatas hanya 90 menit ya jadi mungkin sebelum ditutup kak Fah bisa kasih kesimpulan sedikit ada yang minta materi juga nih kak mungkin bisa bisa di share di mana nih kak materinya tadi ada beberapa juga saya sampaikan untuk event siapa di Rp kali ini kepada guru-guru di grup ya dan saya tidak pesan kemudian anakku sekalian tolong sampaikan link ini kepada Bapak Ibu Guru ini materi materi PPT yang tadi saya yang saya sampaikan ya mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi guru-guru yang lainnya silahkan di screenshot atau di ketik silahkan sampaikan kepada Bapak Ibu Guru ya dari materi yang tadi saya sampaikan dan Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa belajar bersama ya kita bisa belajar bersama membahas tentang materi mata pelajaran sosiologi untuk koesi sosial mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat semua dan tetap semangat belajar masih kemampuan di rumah dengan kelayapan dengan kelayapan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir kita juga bosan untuk ngajar daring beberapa daring lebih terus terang kalau dibilang lebih nyaman untuk belajar secara tatap buka melihat wajah melihat wajah anak-anak ada yang sedih ada yang belum mandi ada yang bahagia itu menyenangkan tapi bagaimanapun ini adalah kondisi yang sebenarnya tidak kita kendaki ini tidak kita kendaki mudah-mudahan ini segera berakhir kalian tetap sehat jaga kesehatan dan jaga kesehatan demikian saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Kak Fahrudin Sujarwo Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Tengah 2018 yang sudah berbagi dan sudah bercerita hari ini bersama anak-anak dari seluruh Indonesia ada 71 partisipan dari Sabang sampai Mero